selamat datang di tanamanhidroponiku.com membahas tutorial mengenai hidroponik kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan guli hidroponik untuk sistem NFT yang dengan menggunakan bahan-bahan yang bisa kita dapatkan di rumah ada pun bahan-bahannya sebagai berikut pinter klip nomor 111 lalu ada gergaji mesin atau jigsaw lalu ada lem pipa merk Asahi yang kalian diusahakan karena lebih kuat dan juga ada talang air oke selanjutnya kita menuju ke proses pembuatan seperti yang kita lihat talang air ini ukurannya kurang dari 1 meter tapi sebenarnya nanti juga bisa kita menggunakan ukuran yang satu lengte yaitu 4 meter tidak masalah tidak masalah risiko berjaya sama saja kita bisa lihat talang air ini memiliki dua garis di sebelah kiri dan sebelah kanannya maka yang harus kita lakukan adalah kita harus memotong garis di bagian atas ini harus kita potong dengan menggunakan jigsaw ikuti bagian garis yang paling atas sampai jumpa di bagian garis sampai jumpa di bagian garis sampai jumpa di bagian garis oke pemotongan sudah selesai kita bisa lihat akan menghasilkan pipa seperti ini talang airnya akan terpotong dan ukurannya akan berubah dari tingginya kita bisa lihat bagian atas yang kita potong sebelah kiri dan juga sebelah kanan sudah kita potong menyisakan talang pipa dengan ukuran yang agak lebih kecil kemudian ini hasil potongannya kita ambil ya langkah selanjutnya adalah kita melakukan pengeleman kita akan melakukan pengeleman untuk bagian atasnya bagian atas dari guli talang air ini seperti ini dengan menggunakan winder grid normal 111 ukurannya 1 in atau 25 mili sudah sangat cukup kita coba seperti ini cara pasang diskripnya disini disini selamat menikmati setelah posisi seperti ini kita bisa lihat seperti ini langkah selanjutnya adalah melakukan pengeleman yang menggunakan lem pipa asahi ini kualitasnya lumayan bagus untuk pengeleman pipa dibandingkan dengan lem pipa yang betulnya seperti pasta gigi lebih kuat caranya dalam kita buka kita buka kita buka winder grid yang pertama paling ujung lalu kita lakukan pengeleman lalu kita tabel lagi dengan winder grid tumbuh sampai kering lalu kita setelah bagian ini kering kita buka bagian berikutnya lakukan pengeleman lagi sampai keseluruhan begitu juga dengan sebelah dan sebelah kanan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke setelah semua di land bagian kiri dan bagian kanan kita bisa lihat akan menghasilkan seperti ini bentuknya bentuknya kita bisa copot bentuk gridnya kita sudah berhasil untuk membuat guli hidroponik dari talang air cukup kuat kita bisa lihat cukup mudah kita bisa lihat lalu apa fungsi dari kedua bagian ini ini digunakan untuk sebagai penahan tutup yang pada akhir nanti kita akan memotong 3 bagian dari talang air yang ada kita potong 1, 2, 3 yang akan digunakan sebagai tutup di bagian talang air yang lain kebetulan saya sudah membuatnya ini merupakan tutup dari yang diambil dari bagian talang air bagian bawah kita bisa lihat hampir sama di bagian bawah tutupnya dari talang air yang lain bagian lain lalu saya potong jadi 3 bagian dan ini salah satu bagiannya saya opor dan ini fungsinya untuk tutup disini seperti yang lain kalau kita bisa lihat ini seperti yang lain nah kalau kita bisa lihat sangat mudah jadi ini akan sangat mudah ketika dalam melakukan proses pembersihan guli biar tinggal yang desanya kita bersihkan dari rumut yang ada maka memang untuk desain MFT MFT maka guli hidroponik dari talang air merupakan solusi yang paling tepat untuk sistem MFT sangat mudah oke teman-teman sekian dari saya tutorial untuk pembuatan sistem talang air yang akan digunakan untuk guli hidroponik pada sistem MFT semoga bisa membantu dan selamat mencoba di rumah terima kasih selamat mencoba di rumah terima kasih telah mencoba di rumah terima kasih telah mencoba di rumah Terima kasih.